Di video kali ini kita akan lihat how to play game Ketulu Death May Die. Kita langsung aja untuk setup boardnya. Kita akan mainkan episode pertama. Kita pilih episode-nya, lalu kita buka. Kemudian kita juga pilih keadaan yang mau kita lawan. Mythos Card dari XP Short Box dan dari Elder Wand Box kita campur jadi satu. Astur Minion Card, Monster Episode Card. Dua-duanya sama, anatominya. Ini jumlah dadu yang dipakai waktu dia menyerang. Ini adalah nyawanya dia, ini adalah special skill-nya dia. Elder Wand Stage, satu sampai final. Yang ini seperti Monster Card, dia punya nyawa, punya dadu. Ini juga dadunya berubah. Ada special effect dari masing-masing. Saat Elder Wand pindah stage, efek dari stage sebelumnya tetap berjalan. Oke, kita lihat episode card-nya. Ya, disini kita lihat ada how to disrupt the ritual. Lalu yang dua di bawah sini adalah episode action. Jadi ini termasuk ke dalam action-nya kita. Kemudian, dibaliknya adalah bagaimana kita melakukan setup terhadap board. Disini ada denah-nya, berserta nomor tiles dan minis yang harus kita sediakan. Kalau ada kelebihan dari minis, masukkan saja ke minis pool. Jadi ini hanya untuk tahap inisial-nya saja. Nanti jumlah minis-nya bisa bertambah pada saat event terjadi di dalam gamenya. Kita siapkan dulu. Nah, sudah jadi. Minions Episode monster Elder Wand state Episode Dan Elder Wand Kita pilih salah satu investigator. Misal saya pilih ini. Kita ambil salah satu incident. Insanity buat dia. Simpan sisanya. Setup marker. Yang di atas ini adalah Insanity tracker. Pada saat marker mencapai sini. Sanity ini di-trigger. Kita lakukan apa yang tertulis di sini. Apabila sanity markernya sampai ke sini. Setup marker mencapai titik-titik trigger. Kita bisa upgrade salah satu dari tiga skill ini. Misal, sampai sini saya upgrade ini satu. Sampai sini ini yang saya upgrade. Sampai sini ini saya upgrade lagi. Bisa seperti itu. Dan setiap kali ketemu. Dan setiap kali ketemu lambang hijau, dadu hijau ini. Berarti dia mendapat bonus satu dadu hijau pada setiap rollnya. Yang ini adalah stress marker. Stress biasanya dipakai untuk melakukan re-roll pada hasil roll kita. Satu stress sama dengan satu dadu re-roll. Ini adalah wound tracker. Apabila sampai sini, dia kau. Oke, boardnya sudah siap. Kita akan coba mainkan empat turn. Selamat menikmati. 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 Ini adalah akhir dari turn keempat ya. So far. Hampir semua rules sudah kita lihat bagaimana cara bekerjanya. Kemudian flow permainan juga dari turn ke turn juga sudah bisa kelihatan. Mekanik gamenya juga sudah bisa kelihatan. Jadi semoga video ini bisa ngasih gambaran bagaimana flow dari game ini pada saat dimainkan. Oke untuk video ini sekian dulu. Sampai ketemu di video yang lain.